Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Vivi di layanan bimbingan dan konseling MTSN 3 Blitar Nah, hari ini Bu Vivi akan memberikan pembahasan terkait Bagaimana sih agar kita berani menyampaikan pendapat kepada orang lain Apakah kamu pernah berani menyampaikan pendapatmu ke orang lain? Jawabannya silahkan dipilih ya Sering Atau masih malu-malu Nah, jika kalian termasuk yang masih malu-malu Tidak apa-apa Silahkan disimak dulu gambar yang berikut ini Maka disebabkan rahmat dari Allah lah Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu maafkanlah mereka Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat Maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya Quran Surat Ali Imran ayat 159 Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka Quran Surat Ashura ayat 38 Dari dua ayat ini kita bisa melihat ya bahwa Islam sangat mengenal konsep musyawarah Dalam menyelesaikan sebuah urusan Dan poinnya adalah ketika musyawarah itu terjadi Maka di dalamnya terdapat proses penyampaian pendapat Nah oleh karena itu Bu Vivi sekarang mau berbagi nih Kenapa sih kita harus penting Pentingnya kenapa kita harus menyampaikan pendapat Seperti itu ya Nah silahkan disimak Yang pertama adalah ketika kita berani menyampaikan pendapat kita Kita dapat menyampaikan ide atau gagasan yang ada di kepala kita Kepada orang lain loh Bayangkan jika kalian nih diem aja ketika ada permasalahan Kalian gak berani menyampaikan Tapi sebenarnya kalian paham Itu harusnya seperti ini ya Tapi kalian gak berani Kira-kira masalah dalam kelompok kalian tadi selesai gak? Belum tentu selesai ya Karena kalian gak berani menyampaikan Oke kemudian pentingnya keberanian yang kedua adalah Kalian akan terbiasa untuk bertanggung jawab mempertahankan pendapat kalian Ketika sudah mulai berani menyampaikan pendapat Maka nanti kalian akan menguasaikan apa yang kalian sampaikan Dan itu jika diulang terus menerus Itu akan meningkatkan kreativitas kalian dalam berbicara Dan mempertanggung jawabkan Mempertanggung jawabkan pendapat kalian Di depan teman-teman kalian yang menurut kalian itu benar Kemudian pentingnya berani menyampaikan pendapat Yang ketiga adalah Ketika kita sudah mulai berani nih Menyampaikan pendapat atau isi hati kita ke orang lain Ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara loh Jadi kita tahu kapan kita mulai menjawab pertanyaan dari teman Kapan kita mulai usul Dan ini juga akan melatih kita untuk mengungkapkan Mana yang benar dan mana yang tidak benar Nah sebagai siswa terutama dalam hal proses belajar Kalian juga perlu berani menyampaikan pendapat kalian Di depan teman-teman kalian ketika proses belajar Dan ini sangat diperlukan ketika nanti kalian mulai Naik jinjang pendidikan ke sekolah menengah Atau bahkan ke pengembangan berada di dunia kerja Pengembangan ketika kalian berada di dunia kerja Seperti itu Jadi ada tiga ya pentingnya berani menyampaikan pendapat Oke Nah ternyata selain berani menyampaikan pendapat Masih ada loh hal-hal yang perlu kalian miliki Dalam hidup bermasyarakat sebagai remaja Nah yang pertama tadi apa berani berpendapat ya Kemudian yang kedua adalah Kalian sebagai remaja juga harus berani berbeda Apa itu bu berani berbeda? Nah berani berbeda disini adalah maksudnya Ketika kalian bertemu dengan teman-teman Atau komunitas kalian Kalian gak harus loh mengikuti semua tren Agar diterima oleh teman-teman kalian Misalnya Saya mau ikut gengsi A Disana teman-temannya mereka semuanya itu Kelompoknya itu pakai topi bu Topinya harus warna merah Karena saya ingin diterima masuk komunitas mereka Maka saya harus beli topi warna merah Nah akhirnya karena saya gak punya uang Untuk beli topi warna merah Saya melakukan segala cara Untuk mendapatkan topi merah Itu yang salah ya Jadi kalian harus berani berbeda Gak masalah teman-teman kalian Gak menerima kalian karena Hal yang tidak sama Dalam hal ini Kalian harus berani berbeda Dan itu tidak merugikan kalian Ya Kecuali dalam hal kebaikan Kalian harus ikut sama teman-teman kalian Misalnya diajak sholat Dia ikut sholat Diajak ngaji Dia ikut ngaji Ya seperti itu ya Nah kemudian keberanian yang ketiga adalah Kalian harus berani jujur Ya Berani jujur ini berat loh Dan gak semua orang ini bisa Tapi kalian harus mulai melatihnya Dari sekarang Ketika masih remaja Ya berani menyampaikan pendapat Dengan benar Faktanya Seperti apa Ya Kemudian yang ketiga adalah Kalian harus berani tampil Apa adanya Nah ini hampir sama dengan yang kedua ya Berani berbeda Tapi ini lebih Bagaimana kalian menerima diri kalian Secara utuh Ketika kalian memiliki Postur atau bentuk fisik Yang Kita semua beda ya Bentuk fisiknya Yang kemungkinan agak unik Kalian harus menerima itu Teman-teman kalian ngolok Mengejek kalian seperti ini Mengejek kalian gemuk Mengejek kalian hitam ya Mengejek kalian Ah dia gak punya handphone Oh dia Hari ini penampilannya Gak cocok Oh dia kurang cantik Dan sebagainya Ya Kalian harus bisa Menerima itu Sebagai Hal yang tidak perlu Kalian pikirkan Karena kalian harus berani tampil Apa adanya kalian Kalian harus menerima Apa adanya kalian Kalau kalian sudah terbiasa Berani tampil Apa adanya Tidak harus menutup-nutupi Atau jaga image Di depan teman-teman kalian Ya Harus tampil seperti ini Memaksakan Ya Kalau kalian terbiasa Seperti itu Kalian nantinya juga Tidak bisa Belajar menghargai orang lain Tapi kalau kalian sudah Berani tampil Apa adanya Ya Ini saya Saya memang diciptakan Dengan rambut keriting Dengan badan yang Kurus Dengan kulit yang gelap Tampil aja Menerima diri sendiri Seperti itu Jadi tidak perlu jaga image Nah ini sangat penting ya Ketika kalian hidup bermasyarakat Dan ini harus dilatih dari Kalian remaja Nanti kalian akan terbiasa Untuk menghargai orang Akhirnya Oh Orang-orang itu berbeda-beda Punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Dan itu tidak menjadikan masalah Seperti itu Nah dan keberanian yang terakhir adalah Keberanian untuk menasehati Atau menegur teman yang salah Nah ini gak bisa sembarangan sih sebenarnya Karena ketika kita mulai berani menasehati Kita harus memastikan bahwa Cara yang kita sampaikan itu benar Ya Jangan sampai Cara kita salah ya Karena kalau cara kita sudah benar Cara kita nasihatnya baik-baik Ngomongnya baik Ketika dia posisi lagi Siap mendengarkan Nanti ini akan bermanfaat Untuk mereka Dan bisa mereka terima Dan Ini kalau sudah terbiasa Akan membuat Atau melatih kalian juga Untuk Bisa menguasai diri Jadi kita tahu Kita sudah tahu Masalah ini Kalian bisa menasehati diri kalian sendiri Seperti itu Oke Sekarang Bu Vivi mau menyampaikan Tips mudah menyampaikan pendapat Di depan umum Yang pertama adalah Satu Kalian harus menguasai nih Apa yang akan disampaikan Materinya apa Ini nanti saya mau ngomong apa Harus menguasai banget ya Kemudian yang kedua adalah Kalian harus Percaya diri Karena kalian harus yakin dulu Oh saya yakin Saya akan menyampaikan ini Urusan nanti ada yang komen atau tidak Saya Bismillah Saya mau menyampaikan pendapat saya Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah Kalian harus menguasai audien Atau peserta Penonton yang ada dalam forum Misalnya kalian kelompok ya Oh ketika saya menyampaikan ini Ternyata dalam kelompok itu ada Bapak Ibu Guru Maka bahasa yang saya sampaikan Harus seperti ini Oh ketika saya menyampaikan ini Itu pesertanya adalah teman-teman saya Maka saya harus seperti ini Ya Kemudian yang keempat adalah Menguasai lingkungan Atau medan tempat kita berbicara Kita ngomongnya lagi di mana Lagi di sekolah kah Atau lagi Di masyarakat Kita harus tahu Lingkungan yang Tempat kita menyampaikan pendapat itu Pasti beda-beda Beda lingkungan Beda cara kita menyampaikannya Seperti itu Nah sekarang Bu Vivi ingin mengajak kalian Untuk menulis pendapat kalian Dalam sebuah kertas Tentang pernyataan berikut ini Jadi ada tiga pernyataan ya Kalian bisa pilih salah satu Jadi yang pertama adalah Apa pendapatmu Tentang bermain game online Free Fire Atau Mobile Legends Dapat meningkatkan konsentrasi belajar Hmm Tulis pendapat kalian ya Jika kalian memilih nomor satu Yang kedua Lebih menyenangkan belajar dari rumah Dengan membuka akses internet Kemudian yang ketiga Memakai masker saat keluar rumah Penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Ya tulis pendapat kalian Jika kalian memilih yang ketiga Jadi pilih salah satu ya Nanti tulis di kertas Kemudian setelah itu Kalian foto dan kalian upload Di menu e-learning kalian Seperti biasa Oke mudah ya Nah Demikian untuk pertemuan hari ini Bu Fefe harap kalian tetap semangat Dan kalian harus sering berlatih Untuk menyampaikan pendapat kalian Dengan cara yang baik Mungkin bisa dengan orang tua Dengan teman Atau di lingkungan kalian Ya Atau mungkin biasanya kan Kalau kalian paling sering ini Pendapat kalian ditanya nih Di komen Instagram Atau komen Facebook Itu kan sama Menyampaikan pendapat Tapi dalam bentuk tulisan Nah Bu Fefe inginnya Kalian berlatih dalam Bentuk Secara langsung Tidak dalam bentuk tulisan Maksudnya Nah Jika kalian sudah terbiasa Berlatih seperti ini Insya Allah Nanti akan Kalian juga akan Terbiasa untuk Menyampaikan Pendapat Ketika berada di depan kelas Di depan teman-teman kalian Di depan orang banyak Seperti itu Nah Kenapa ini penting Bu Fefe sampaikan Kemampuan berbicara Di depan banyak orang Atau menyampaikan Pendapat kita Kepada orang lain Itu akan menjadi Salah satu bekal kalian Ketika kalian dewasa nanti Jadi itu adalah Soft skill Yang harus Kalian latih Sejak sekarang Oke Itu dulu Dari Bu Fefe Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Dan tetap semangat Jaga kesehatan Dan tetap Memberikan inspirasi Atau hal baik Ke orang-orang Di sekitar kalian ya Sampai ketemu Di Jumat depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax